Berwisata dan juga belajar sejarah merupakan dua hal yang cukup berbeda. Namun Anda bisa melakukan keduanya secara bersamaan dengan berkunjung ke tempat wisata peninggalan sejarah. Salah satunya adalah Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda atau yang lebih dikenal Dagupakar. Nah di tempat ini terdapat gua yang kental dengan nilai sejarah kemerdekaan Republik Indonesia. Berjarak sekitar 700 meter dari pintu masuk Taman Hutan Raya atau Tahura Insinyur Haji Juanda, Dago, Bandung, terdapat gua peninggalan Belanda yang dibangun pada 1941. Sebelum menyusuri gua seluas 750 meter persegi, pengunjung disambut oleh monumen yang berisi sejarah dan denah gua Belanda. Memasuki gua, banyak terdapat besi di bagian lantai dan dinding yang berfungsi sebagai penguat bangunan. Lokasinya yang gelap mengharuskan pengunjung, membawa alat penerangan. Gua Belanda memiliki 15 jaringan gua atau lorong, yang dahulu digunakan untuk ruang interogasi, ruang ventilasi, ruang tahanan, ruang logistik, dan ruang radio komunikasi Belanda. Gua yang dibangun pada awal 1941, dahulu dipergunakan untuk terowongan PLTA Bengkok sepanjang 144 meter, dan lebar 1,8 meter. Ukuran gua Belanda ini terbilang cukup besar, yang membuat orang dengan mudah bisa melangkahkan kaki di sepanjang lorong gua, dan tidak ada kesulitan sama sekali untuk bernafas. Namun gua Belanda ini bukan satu-satunya gua yang ada di Taman Tahura, masih ada satu lagi, yakni gua Jepang. Kita coba lihat ke sana, Gang. Gua Jepang berjarak 500 meter dari gua Belanda. Pemandangan pada bagian dinding luar gua ini nyaris tegak lurus. Gua Jepang memiliki 4 pintu masuk. Semuanya berada di bagian depan pada jarak yang relatif dekat satu dengan yang lainnya. Gua Jepang dibangun oleh bala tentara pendudukan Jepang, dengan bantuan para pekerja paksa Romusa pada 1942. Selain sebagai tempat perlindungan dan persembunyian, juga sering dipakai sebagai tempat penyimpanan logistik makanan, senjata, dan amunisi. Tentara Jepang membuat pertahanan tambahan yang kurang lebih 500 meter dari gua Belanda. Makanya di sana ada bikin gua Jepang lagi. Namun gua Jepang itu belum ada renovasi beda dengan gua Belanda, kalau gua Belanda itu udah renovasi. Dan gua Belanda gua Jepang itu dibikin tahun 1942 sampai 1945, dan luas keseluruhannya kurang lebih 350 meter, dan berfungsi sebagai sarana pertahanan tambahan atau benteng pertahanan tentara Jepang. Gua Jepang memiliki 2 pos pemantauan. Para pengunjung biasanya masuk ke dalam gua dari pintu pertama, dan kemudian keluar melalui pintu terakhir. Kondisinya yang masih asli menarik wisatawan untuk berkunjung ke tempat wisata seluas 562 hektare ini. Karena sebenarnya di Bandung banyak sih tempat wisata, cuman kita lagi pengen back to nature, kebetulan di sini banyak historisnya juga, jadi kita gak cuma main, tapi sekalian lihat historis juga. Jadi ingin tahu perjuangan Indonesia itu dulu seperti apa, dan sekarang kesininya Agustus, jadi kan hari kemerdekaan, jadi pengen lihat kemerdekaan Indonesia ke 2 Jepang ini. Lokasinya yang sejuk dan memiliki nilai sejarah, kawasan gua Jepang sering dimanfaatkan oleh fotografer untuk mengabadikan momen-momen penting, termasuk pre-wedding. Alamnya enak, asri gitu, terus menyimpan nilai historis gitu, jadi kesannya klasik. Gua Jepang dan gua Belanda bisa Anda kunjungi setiap hari dari jam 8 pagi hingga sore, hanya dengan membayar 12 ribu rupiah. Sayul Hak, Bandung. Selamat menikmati.